Intro Makamah Kostusi tidak dapat menerima permohonan pasangan calon Nikolas Johan Kili-Kili Desianus Orno dalam persilisian hasil pilkada Kabupaten Maluku Bardaya Demikian putusan MK dalam sidang pengucapan putusan yang dibimbing Ketua MK Anwarusman Makamah dalam pertimbangannya yang dibacakan Hakim Kostusi Danielis McVoy Menilai dalil permohonan mengenai ketidaknetralan ASN tidak beralasan menurut hukum Menurut mahkamah, permohonan tidak dapat membuktikan ketidaknetralan ASN tersebut dapat mempengaruhi penghitungan suara Terhadap dalil adanya keterlibatan Ketua Kabupaten Maluku Bardaya Yang berpihak kepada pihak terkait pasangan calon Benyamin Thomas Noach Agustinus Lekwardai Kili-Kili Berdasar fakta dalam persidangan, dugaan tersebut tidak terbukti Dengan pertimbangan itu, makamah berpendapat tidak ada alasan untuk menyimpangi ketentuan Tentang ambang batas selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisian hasil pilkada Karena pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara tersebut Maka makamah berpendapat, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum Dalam sidang pendahuluan, pasangan calon pilkada Maluku Bardaya Nikolas Johan Kili-Kili, Desianus Orno Mengungkapkan adanya pengarahan ASN secara struktural oleh pasangan petahana Benyamin Thomas Noach Agustinus Lekwardai Kili-Kili Selain itu, ada ancaman kepada warga Jika tidak memilih pasangan calon nomor 2 Maka program pemerintah kabupaten tidak akan terlaksana Lebih lanjut, pemohon mengungkapkan Adanya intimidasi terhadap pegawai honorer Dinas Perhubungan Yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Menurut pemohon, para pegawai diancam tidak lagi dimasukkan sebagai pegawai honorer Jika tidak memilih pasangan calon nomor 2 Tidak hanya itu, pemohon juga mengatakan KPU telah berpihak kepada petahana Ya Hamriyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan Terima kasih tetap Terima kasih.